Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, saya Ipul Nabi Di sini, di video pembelajaran administrasi jaringan Dab 1, alas 11 Tentang sistem operasi jaringan Di sini kita akan belajar mengenai Pengertian jenis layanan dan macam-macam Sistem operasi jaringan Oke, langsung saja kita masuk ke materi Di sini Apa sih itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan adalah Sistem operasi untuk mengkondidasikan kegiatan Dari beberapa komputer dalam sebuah jaringan Jadi kan jaringan yang tambahkan jaringan komputer itu Pasti banyak bakat, banyak komputer Nah, di sini tugas dari sistem operasi jaringan Bila untuk mengatur semua itu Mengatur beberapa komputer dan mengkoordinasikan beberapa komputer Sehingga bisa saling berhubung kegiatan jaringan Tanpa ada penjalan Nah, sistem operasi ini tentu beda dengan sistem operasi desktop Kalau sistem operasi desktop, misalnya Ini adalah Windows Itu didesain hanya bisa satu user saja pada saat yang sama Jadi misalnya ada satu user Kalian misalnya Kemudian Makin komputer Kita tidak bisa memakai komputer yang lain Nah, tapi kalau di sistem operasi jaringan Setiap ada banyak orang pun bisa mengakses sistem jaringan yang sama Seperti itu Nah, komputer operasi itu fungsi dari sistem operasi jaringan Fungsinya Yang pertama adalah Mengubungkan di sebuah komputer dan perangkat Untuk dalam jaringan Terhubung di sini bukan berarti hanya Konek secara kabel Atau konek secara awareness Tetapi juga konek Dalam artian protokolnya sama Kemudian Semua perangkat bisa saling berkomunikasi Sali dengan yang lain Itu adalah salah satu fungsi dari sistem operasi jaringan Yang kedua adalah Untuk melolak Mengelolak sumber daya jaringan Sumber daya jaringan itu terbatas Jadi misalnya kita punya kabel Kabel itu Kapasitasnya Kabel UTP Itu hanya bisa 100kbps Sampai 53kbps Nah Tugas dari sistem operasi jaringan adalah Untuk memastikan Semua user bisa mendapatkan bagian rata Bagian bandwidth yang rata Dari Bandwidth yang disediakan oleh perangkat Yang kedua adalah Menyediakan layanan Misalnya Layanan misalnya adalah Web server Kita menggunakan komputer Untuk memberikan web server Kepada komputer lain Itu adalah Memasuk layanan Kemudian Yang keempat adalah Menyediakan keamanan jaringan Pada beberapa user yang terkoleksi Ke jaringan tersebut Nah Sistem operasi desktop Itu tidak dibeset Untuk aman di dalam jaringan Nah maka dari youtube Kita putus sistem operasi jaringan khusus Untuk menamatkan dari kita Nah Ada beberapa layanan Sistem operasi jaringan Yang pertama adalah layanan Sistem operasi bekas Atau file sharing Disini Kita akan belajar dua Yaitu FTP dan juga Samba Kemudian Lain berbagai alam Kita menggunakan Samba Kemudian disini Ada juga DNS service DNS service disini Kita menggunakan B9 Kemudian ada juga Mail service Kemudian ada juga Yang namanya Web service Kita bahas Lebih lanjut lagi Disini Mail server Itu adalah Servernya email Bukan mail ya Email Email Kalau dalam bahasa Indonesia Namanya adalah Surat Surat elektronik Tergantikan terpos Nah Disini Mail server itu adalah Fungsinya untuk Mengatur Surat masuk Surat keluar Kemudian Username Password Dan sebagainya Itu dihaver oleh Mail server Yang kedua adalah DHCP server Kepanjangan dari DHCP server Adalah Dynamic Host Configuration Protokol Ini adalah Layanan Yang secara otomatis Memberikan nomor IP Kepada komputer Yang memintanya Komputer Yang terhubung Kedalam jaringan Itu memiliki Yang namanya IP address Secara default IP address itu Harus disediakan manual Oleh Administrator Tetapi Kalau misalnya Komputernya sudah Polon Ada kankak Passat Kalau harus Terus Satu persatu Maka akan Nepot Maka dari itu Dibuatlah Yang namanya DHCP server Kalau kita Mengkonekkan Device Dibuatkan DHCP Besar Orang Buka Secara otomatis Mendapatkan Yang namanya IP address Nah Komputer Yang memberikan IP address Itu adalah Server Komputer Yang mengalami Request Itu disebut DHCP Client Kemudian Yang ketiga Adalah Web server Web server Adalah Lian server Yang berfungsi Menerima Perniagaan HTTP Dan HTTP Dari Client Biasanya Bantuknya Adalah Adalah Nah Web server Itu Adalah Sebuah Komputer Misalkan Facebook Dotcom Kita menghasil Facebook Dotcom Atau Yang lainnya Itu Pasti Memiliki Sartor Fisik Nah Sartor Fisik Itu Dikonek Ada Internet Supaya Bisa Dibis Oleh Orang Nanya Kemudian Kalau sudah Connect Internet Namanya Adalah Host Nah Kalau kita ingin membuat Web ke dalam internet Maka Harus memiliki ruangan tersebut Dahulu Atau Hosting Seperti itu Nah Ruangan Yang Dibisakan Dibis Sartor Untuk Besaran Ruang Tersebut Dan Minuin Dari Maka Itu Tergantung Dengan Provider Ini Gantung Kita Belik Gimana Harganya Berapa Dan Lanjut Lagi Yang Kempat Layanan Sistem Komporasi Jaringan Itulah DNS Server DNS Atau Domain System Adalah Distribute Data System Yang Dibunakan Untuk Mencarikan IP Komputer Berdasarkan Nama Host DNS Server Itu Fungsinya Cuma Satu Yaitu Menterjemahkan IP Adres Server Menjadi Alamat Domain Dan Juga Sebaliknya DNS Itu Fungsinya Sama Seperti Buku Telepon Tahu Buku Telepon Atau Kalau Yang Mengerit Kontak List Di Dimana Kita Bisa Menyerbakan Atau Menyerbankan Nama Yang Mudah Kita Ingat Dalam IP Adres Sehingga Jadilah IP Adres Itu Bisa Dias Memulakan Domain Selah Umum Komputer Yang Ingin Koneksikan Komputer Kesat Ke Komputer Yang Bukan IP Kemudian Komputer Akan Moduli DNS Server Misalnya Adalah Untuk Detalk Maka Komputer Kita Nggak Akan Langsung Pemuli Detalk Tetapi Akan Masuk Ke DNS Server Dulu Untuk Kemudian IP Ini Yang Dikun Untuk Koneksikan Komputer Komputer Yang Lain Contohnya Situs Hosting Sari Pula WP Memiliki IP Adres Sekian 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 Kemudian Ketika Seorang Sesi Tersebut Komputernya Komputernya Miliknya Akan Memberikan DNS Request Ke DNS Server DNS Request Tersebut Akan Dijawab Oleh DNS Server Dengan DNS Server 165 Sekian Sekian Setelah Mendapatkan IP Ini Komputer Enggak Komputer Enggak Mengubungi DNS Lagi Langsung Menuju Ke Alaman IP Tersebut Akan Tampil Lain Lain Alaman Nya Akan Tampil Kemudian Layanan Yang Lain Tampil Ftp Ftp Atau File Transfer Protokoll Server Adalah Layanan Yang Berfungsi Untuk Melakukan Tukar Tambah Tukar Menukar File Dimana Server Tersebut Menggunakan Protokoll File Transfer Atau Ftp Pemoto Client Dapat Mengupload Atau Download File File Di Ftp Server Sesuai Dengan Permission Yang Diberikan Oleh Ftp Server Seperti Nah Tujuan Dari Ftp Server Berikut Yang Pertama Adalah Share Data Jadi Misalnya Memes Share Pegas Ya Udah Di Ftp Server Saja Kemudian Menyimpan Mali Diatan Tempat Menyimpan Ftp Dekat Foto Kemudian Macem Jam Itu Pake Ftp Kemudian Menyediakan Metode Transfer Data Yang Selepas Proxy Server Proxy Server 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 Yang Melayani Permintaan Web Jadi Kalau Kita Pakai Proxy Server Komputer Kita Tidak Langsung Connect Internet Tetapi Akan Melalui Proxy Server Tersebut Biasanya Dibandakan Untuk Mengakhirkan Blog Misal Di Blog Maskinnya Kemudian Pnv Facebook Adalah Pakai Proxy Server Kemudian Melanjut Tadi Ke Sistem Operasi Apa Sistem Operasi Sistem Operasi Adalah Sistem Di Mana Sistem Tersebut Mengatur Sistem Berdaya Kelangan Kelas Dan Menjadi Dan Itulah Yang Menjadi Apa Namanya Seantara Software Dengan Software Sistem Operasi Adalah Windows Microsoft Windows TOS Linux Desi Dan Son Penelis Nah Aplikasi Sendiri Bisa Dibagi 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 Macam Yaitu Open Source Close Source Sama Freeware Atau Free App Nah Open Source Itu Biasanya Gratis Ciri Khas Dari Open Source Adalah Kode Sumber Dari Program Tersebut Bisa Dilihat Oleh Banyak Orang Apa Situ Kode Sumber Kode Sumber Itu Adalah Apa Namanya Temprate Apa Namanya Kode Sumber Adalah Kode Sumber Adalah Kode Sumber Adalah Kode Sumber Adalah Instruksi Yang Diberikan Oleh Programmer Untuk Mengatur Jalan Kerja Sebuah Program Nah Kalau Kode Sumber Diubah Pada Program Open Source Aplikasi Open Source Itu Source Codenya Itu Bisa Dilihat Secara Langsung Kemudian Apa Namanya DIT Sesuai Dengan Kebukan Penggunaan Seperti Sumber Nug Kemudian Sumber 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 Tidak Diberikan Kepada Pengguna Jadi Tidak Pakai Saja Contohnya Adalah Windows Microsoft Office Dan Yang Dapat Dibunakan Secara Vibas Bedanya Bedanya Dengan Open Source Yaitu Open Source Kode Sumber Itu Bisa Dihar Sekarang Tetapi Kalau Free Rite Itu Hanya Bisa Menggunakan Sisi Nah Tadi Kan Kita Sudah Membah Program Sekarang Kita Membah Sistem Operasi Sistem Operasi Pun Terjadi Menjadi Dua Yaitu Sistem Operasi Close Sources Sama Open Sources Kalau Yang Kita Operasi Close Sources Itu Adalah Sistem Operasi Yang Tidak Dijinkan Kondisium Bernya Diakses Oleh Biar Selain Di Colabor Contohnya Windows Dan Mac Sources Sedang Operasi Open Sources Adalah Operasi Yang Kondisium Bernyata Dapat Diminat Oleh Orang Sehingga Perkembangannya Lebih Cepat Dari Pada Yang Close Sources Untuk Sistem Operasi Jaringan Adalah Berapa Fungsi Utama Dalam Menyediakan Pengatur Resursus Jaringan Utama Kemudian Juga Sistem Operasi Jaringan Dapat Berjalan Pada Semua Server Presiden PC Atau Hanya Dapat Berjalan Perangkat Jaringan Di Perangkat Jaringan Khusus Seperti Perlutar Sistem Contoh Sistem Operasi Jaringan Adalah Server Windows Server Linux FBSD Fisco Dan Juga Digital Internet Oke Sekian Dini Saya Jika Ada Pertanyaan Bisa Kau Baru Di Youtube Sekian Dini Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Pertanyaan Pertanyaan